Intro Mohon diterangkan lagi Kewajiban jilbab bagi wanita Karena sulit menjelaskan pada adik saya Bahwa jilbab itu menutup dada Tapi anak muda sekarang Jilbab hanya dianggap fashion Tidak sesuai sari Dan apakah ada anjuran bagi wanita Untuk berpakaian berwarna gelap Tidak ada perintah dari Allah dan Rasulullah Untuk wanita agar berpakaian gelap Tidak ada perintah itu dari Allah dan Rasul Maka boleh Mau pakai dureng ya boleh Mau pakai gelap boleh Hitam semua boleh Mau pakai jilbabnya kuduknya ijo pupus Bajunya Pink atau apa jambon Terus Rocknya merah Nah itu moga saja Tetapi di sawang rapenak Tidak ada anjuran dari Allah bagi perempuan untuk memakai warna gelap Kemudian terkait dengan jilbab Jilbab kerudung yang harus menjulur sampai ke dada Ini perintah Allah langsung Perintah Allah langsung Kalau yang memerintahkan langsung Allah tidak diindahkan Artinya diabehkan Tidak ditaati Lantas butuh perintah siapa lagi Padahal ini langsung Allah yang perintahkan Allah yang punya segalanya Allah yang menciptakan kita Allah perintahkan kok tidak ditaati Lantas panjenengan Butuh siapa lagi yang memerintah Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Tidak ada yang lebih Berkuasa daripada Allah Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Memerintahkan kita kok tidak kita taati Terus butuh perintahnya siapa Coba terkait jilbab Al-Azab 59 Ini ibu-ibu Remaja-remaja ini Diperhatikan betul Surat Al-Azab Surat 33 Ayat 59 Ya ayuhan nabi yukul li azwajika Wabana jika wanisa Ilmu'minina yudanina alaihinna Amin jalabi bihin Zalika adana ayyu'rafna falayu'zain Wakanallahu ghafuran rahima Hai nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya Ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun Lagi maha penyayang Nah ini perintah Allah Allah perintahkan kepada nabinya Yaitu Rasulullah Muhammad SAW Agar beliau Memerintahkan pada istri-istri beliau Perempuan-perempuan mu'minah Anak-anak putri-putri beliau Untuk apa? Menjulurkan jilbabnya Ke seluruh tubuh Yudnina alaihinna minjalabibihina Supaya apa? Tujuannya agar dikenal bahwa Ini seorang mu'minah Sehingga tidak ada yang mengganggu Ini perintah Allah Nah jilbab itu apa? Jilbab itu baju kurung Yang longgar begitu Yang bisa menutup dari kepala sampai bawah Itu jilbab Nah sekarang Ada jilbab Ada khimar atau kurung Nah kalau kurung itu Menutup sampai dada Anur ayat 31 Kemudian Hendaklah Hendaknya Perempuan-perempuan mu'minah itu Menjulurkan Mengulurkan kerudungnya Hingga menutup Dada Maka kalau ada Perempuan-perempuan mu'min Ngaku beriman Kok sengaja Pakai jilbab hanya sebagai fashion Untuk aksesoris Tidak menutup dada Jilbanya hanya di uwel-uwel Biar dadanya tampak menonjol Sehingga tidak menutup dada Hati-hati Bisa-bisa terkena hadis Nabi Yang belia Saddakan Ini diriwayatkan Dapat kita temukan Dalam hadis Riwayat Imam Muslim Jus 4 Halaman 2192 Nomor hadis 52 Sinfani min ahlin nar Lam aruhumah Ada dua golongan Penghuni neraka Yang nabi belum pernah melihat Penghuni pertama Golongan pertama adalah Kaumun ma'ahum Siatun ka'adna bil bakori Yadribu nabihan nas Kaum Yang senantiasa Memegang cambuk Seperti ekor sapi Dan dengan Itu dia memukuli manusia Itu dijanjikan oleh nabi Min ahlin nar Sinfun min ahlin nar Satu golongan Penghuni neraka Suka menyakiti orang lain Sinfun akhar Golongan yang lain Wanisa'un Kasiatun a'riyatun Mumilatun ma'ilatun Ru'usuhunna Ka'asnimatil buktil ma'ilah Perempuan kasiat Berpakaian Tetapi a'riyat Seperti Telanjang Lekuk tubuhnya Kelihatan Ia pakai jilbat Pakai kerudung Tetapi tidak menjulur Sampai menutupi dadanya Sehingga Dadanya Kelihatan Banyak perempuan sekarang Yang lebih seneng Kalau dadanya Kelihatan Sehingga Kudung hanya menjadi Fashion Jika ditonjolkan Begitu dadanya Biar Dipuja-puji orang Biar menarik Persona Orang yang melihat Nah perempuan-perempuan Seperti ini Ternyata Kata Nabi Termasuk Sinfun Min Ahlinah Satu golongan Dari Penghuni neraka Yang Nabi Belum pernah melihat Dia berpakaian Tetapi Seperti Telanjang Bukan berarti Kok terus Wes Nak ngono Telanjang Bukan begitu Tetapi Dibenahi Cara Berpakaian Kudung Jangan hanya Sebagai Aksesoris Tapi Betul-betul Gunakan Atau Dipakai Julurkan Sesuai dengan Perintah Allah ini Sampai Menjulur Menutupi Dadanya Kemudian Perempuan-perempuan Yang Melinggak-lingguk Jadi Melinggak-lingguk Seperti itu Jalannya Melinggak-lingguk Dibuat-buat Itu ternyata Juga Sinfun Min Ahlinar Lamyaro Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Nabi belum pernah Melihat Kemudian Ru'u Suhunna Ka'as Nimatil Bukhtil Ma'ilah Kepalanya Seperti Punuh Unta Yang Miring Jadi Ada Yang Memakai Kudung Tetapi Karena Itu Menjadi Fashion Menjadi Aksesoris Di Atasnya Sini Ada Semacam Bendolan Begitu Bentuknya Seperti Punuh Unta Yang Miring Lihat Punuh Unta Itu Bendol Begitu Dia Agak Miring Lah Ini Ada Orang Yang Pakai Kudung Karena Sebagai Fashion Biar Dikatakan Gaul Biar Dikatakan Modern Maka Dia Pakai Kudung Tetapi Atasnya Jembul Begitu Memang Dibuat-buat Dibuat-buat Bukan Karena Ikatan Rambutnya Yang Panjang Bukan Tetapi Memang Dibuat Seperti Itu Bisa Lihat Nanti Entah Disini Entah Disini Atau Di Atas Sini Dijembul Begitu Dan Itu Memang Disengaja Bukan Karena Sebab Rambutnya Panjang Kemudian Diikat Dan Sebagainya Memang Dibuat Seperti Itu Seperti Punuh Unta Yang Miring Kata Nabi Dia Tidak Akan Masuk Surga Dan Tidak Akan Mencium Harumnya Bau Surga Padahal Baunya Surga Itu Padahal Tercium Sudah Tercium Dari Jarak Sekian Sekian Jadi Jarak Yang Sangat Jauh Harumnya Surga Itu Sudah Tercium Tetapi Bagi Wanita Wanita Yang Tadi Nabi Sebutkan Dia Tidak Akan Mencium Harumnya Surga Mencium Harumnya Surga Saja Tidak Apalagi Masuk Surganya Jelas Tidak Hanya Gara-gara Mengejar Kata Gaul Biar Tidak Ketinggalan Zaman Biar Dikatakan Mengikuti Trend Kekinian Yang Lagi Viral Dan Lain Sebagainya Biar Tidak Dikatakan Ketinggalan Zaman Ternyata Menjemput Neraka Dengan Penuh Kebahagiaan Dilakukan Terus Seneng Berarti Menjemput Neraka Ya Maka Jaga Betul Putri-putri Kita Jangan Sampai Menjadi Satu Golongan Di Antara Dua Golongan Ahli Neraka Yang Belum Pernah Dilihat Oleh Rasulullah Oke Ada lagi Sampai 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 Sampai